Halo, Papung. Halo. Oke, kali ini saya mau jelasin sedikit tentang mobil pribadi saya, yang hari-hari saya pakai di Elios mobil saya. Mobil ini sistemnya itu 3-way dengan front subwoofer dan rear subwoofer. Terus, source utamanya adalah Sony RSX-GS9. Terus itu ada prosesornya kita pakai Helix DSP Pro. Amplifiernya ada 3 unit, domination RS754. Terus untuk speaker depannya itu vokal 3-way. Tieternya vokal beryllium, mid-range-nya mid-range 4-in dari vokal beryllium. Mid-bass-nya di dalam dultrin, ini juga vokal beryllium. Subwoofer depannya saya pasang di under seat, itu juga vokal beryllium yang berdimensi 5-in. Untuk subwoofer yang di belakang, saya pakai dominisian D230MK2. Itu dominisian 10-in, subwoofer, dengan konus aluminium. Itu yang sedikit saya bisa kasih gambaran penjelasan untuk di sistem di mobil ini. Oh iya, mobil ini juga beberapa kali saya ikutkan dalam kompetisi CarAudio. Dan kebetulan juga beberapa kali menyabat kegelar champion. Kompetisi yang pernah kita ikutin itu, pertama GAN, CarAudio Network, yaitu EMA, ada Ayaska, ada Yuseji, dan Meka. Terakhir kita ikut juga di SQC. Dan itu, sebagian besar kita pernah menyabat kegelar champion. Saya bangun mobil ini sebenarnya sudah lama. Dan tujuan utamanya waktu bangun mobil ini juga bukan buat kompetisi. Ya, memang saya juga hobi di CarAudio. Terus, sehari-hari kita butuhlah untuk kejalanan di Jakarta seperti ini. Terus, pada waktu itu sebenarnya dibangun itu tujuannya kita itu adalah untuk gathering acara vokal. Kita bangun dadakan cuma dalam waktu seminggu, kalau nggak salah. Sehingga saya setting yang bagus, ternyata memang bagus. Dan kita pakai buat gathering waktu itu dan keterusan sampai sekarang. Sebentar ya, sebentar, saya telepon dulu ya. Oke, kapan bisa ada itu, Om? Kapan bisa ada? Ini tak sore kali. Oh, oke, siap. Oke, siap. Ya, thank you. Tadi kita mau jelasin apa ya? Oh, boleh-boleh kalau mau tes suaranya. Silahkan di posisi driver saja, biar lebih terasa. Silahkan di posisi driver saja, biar lebih terasa. Silahkan di posisi driver saja. Bagaimana? Okey kan suaranya? Okey, okey. Tidak mengecewakan kan? Yuk, coba kita lihat ke instalasi di belakang. Okey. Wah, sorry, sorry. Ini maklum mobil yang dipakai sehari-hari. Okey, jadi ini ada tiga amplifier dari Domination ini. Dua di bagian sini, itu kelihatan. Ada satu dibalik box up over, antara job dan box up over itu ada di belakang. Ini prosesornya ada di samping sini. Ini dari Helix, DSP Pro. Terus saya ada penambahan lagi. Satu ultra kapasitor dari LS. Itu sebesar 58 Fahrenheit. Ini subwoofer-nya, itu 10-in. Box custom. Dari Domination D230 MK2. Dua, dengan konus aluminium. Yaudah, kita ngobrol di dalam aja ya. Tunggu-tungguan, nggak berisik. Orang gelas di sini. I can help you out. I can help you out. Here we go, where we go, get it. Demikianlah yang saya bisa jelaskan sedikit tentang mobil DLU saya, tapi yang kalau kita bilang layak untuk ikut kompetisi. Kalau ada pertanyaan seputar mobil mobil, bisa hubungi saya di nomor WhatsApp atau telepon 0877-849-555-23. Atau langsung datang ke bestbudyshop.com, Jalan Metro Indah Raya, Komplek Metro Center, Blok A3, Nomor 12A, Sampai 14. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.